Hai semua, selamat datang di channel Imposter Gelap, pastinya So, di video kali ini, gue bakal review dan share konfig terbaru dari Gcam Leka 8.2 Elena R5 ya So, jadi seperti apa untuk konfig terbaru ini dari Imposter Gelap yang bernamakan Konfig Bulgova by Imposter Gelap Untuk hasilnya, kalian simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke reviewnya Oke, sekarang kita sudah masuk di dalam device-nya Gcam Leka 8.2 Elena R5 Jadi rinciannya seperti ini, kita non-aktifkan astro-nya ya cuy Kita ada R-Plus-nya sempurnakan dan rasio gambar 4 banding 3 Dan dengan mode Leka-nya kita aktifkan Kita shoot menggunakan mode kamera terlebih dahulu Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa Oke cuy, jadi seperti ini tuh hasil dari mode kamera Gcam Leka 8.2 Elena R5 Konfig Bulgova by Imposter Gelap ya cuy Ya, kalau di mode kamera sendiri terlihat disini dynamic range-nya cukup terjaga Dan berhubung suasananya lagi mendung tapi terang Kalian tau kan mendung tapi terang Ada cahaya matahari sedikit dari celah-celah awan Jadi hasilnya seperti ini Dengan kita mengaktifkan mode Leka-nya ada vignette-vignette-nya seperti ini Menambahkan kesan aesthetic untuk siang hari ini ya cuy Jadi hasilnya seperti ini Kalian tinggal download aja di link deskripsi Nanti kalau ada yang kurang-kurang tinggal kalian utik-utik sendiri di dalam lip patcher-nya Gcam Leka ini cuy Oke sekarang kita menggunakan mode potret untuk selanjutnya di ratio 4 banding 3 ya cuy Oke cuy, sekarang kita udah masuk ke dalam mode potret Dengan rinciannya seperti ini Kita lihat di bagian sebelah kiri ya cuy Jadi ini non-aktifkan retouch wajahnya HDR Plus diperunakan dan ratio gambar 4 banding 3 Kita aktifkan mode Leka-nya juga disini AWP-nya kita non-aktifkan ya cuy ya Kita menggunakan main aja Menggunakan wide Disini kita shoot menggunakan zoom 1.3 Ya, kita tunggu aja hasilnya seperti apa Oke, jadi seperti ini untuk hasil dari mode potret Gcam Leka 8.2 Helena R5 ya cuy Konfibull Guava Pay Imposter Gelap cuy Ya, kalau disini seperti ini hasilnya Blurnya cakep banget, rapi ya cuy ya Meskipun banyak objek disini cuy Terlihat banget background-nya rame ya Tapi disini bener-bener hasilnya terjaga banget Disini bener-bener smooth Ala-ala Leka Karakter khas dari Gcam Leka ya cuy ya Dan warna kulit manusia ini tidak mengalami oversaturation atau kemerahan sama sekali Dan untuk warna rumputnya sendiri pun tidak mencolok di mata ya cuy Tidak oversaturation juga Jadi ini bener-bener stabil banget Dan komposisinya pas banget cuy untuk hunting odor seperti ini Oke, sekarang kita menggunakan mode malam untuk selanjutnya Oke, sekarang kita menggunakan mode malam Kita shoot langsung aja Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini aja Oke, jadi seperti ini Non-aktifkan mode astro-nya Autofocus-nya kita buat auto dan rasio gambarnya 4 banding 3 Dan Leka dan AWP-nya kita non-aktifkan Lekanya kita aktifkan ya cuy Kita lihat hasilnya seperti apa Oke cuy, jadi seperti ini tugasnya dari mode malam Gcam Leka 8.2 Config Helena R5 by Imposter Club Config Bulguava by Imposter Club ya cuy Ya, hasilnya seperti ini Dynamic range-nya naik ya cuy ya Brightness, exposure, dan sharpness-nya cukup meningkat disini Di mode malam sendiri Dan seperti biasa, kalau di mode malam cukup apapun itu Tetap stabil ya Menggunakan di mode siang hari seperti ini Tetap aman ya cuy ya Jadi kalian gak usah khawatir Kalau dipakai untuk siang hari Hasilnya terlalu cetar atau tidak Ya, hasilnya seperti ini Jika device kalian sama dengan saya Samakan config-nya Dengan pasang Gcam Leka 8.2 Helena R5 dengan config Bulguava by Imposter Club Oke, sekarang kita menggunakan Rasio gambar 16.9 Oke, sekarang kita masuk ke dalam mode kamera Dengan rasio gambar 16.9 seperti ini Dan kita aktifkan WB-nya ya cuy ya Jadi kita langsung shoot aja menggunakan mode kamera Dengan fitur Leka aktif Oke, next kita tunggu hasilnya seperti apa cuy Oke, jadi seperti ini ya cuy Untuk hasil dari mode kamera Gcam Leka 8.2 Config Bulguava by Imposter Club ya cuy Ya, seperti ini kelihatan banget Kalau di rasio 16.9 sedikit menurun Untuk dynamic range-nya Dan sharpness, brightness, dan exposure Sedikit menurun ya Dan kelihatan banget detailnya disini cukup mengurang Malah lebih ke smooth aja disini cuy Coba kita melawan Karena ini kita melawan high-light ya cuy ya Karena backlight-nya ada di belakangnya dia Kita harus cari sudut yang berbeda Untuk percobaan lagi di mode portrait selanjutnya cuy Oke, sekarang kita menggunakan mode portrait Dengan rasio gambar 16.9 Ya cuy, sekarang kita menggunakan mode portrait Kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri Jadi RITOS wajahnya kita non-aktifkan HDR plus disemurnakan Rasio gambar 16.9 Fitur APB-nya kita aktifkan Dan Leica-nya juga ya cuy Kita shoot menggunakan zoom 1.3 seperti ini Oke, kita shoot Oke, nice kita tunggu hasilnya seperti apa Oke, jadi seperti ini Untuk hasil dari mode portrait Gcam Leka 8.2 Helena R5 Config Bulguava by Imposter Club Wow, sebuah kelas mode portrait Hampir setara dengan DSLR entry level ya cuy ya Hasilnya seperti ini Murni tanpa poles, tanpa editan Sama sekali Hasil murni dari Config Bulguava by Imposter Club cuy Disini kelihatan banget Kalau dynamic racenya cukup bagus Di mode portrait Rasio gambar 16.9 ya cuy ya Dan bener-bener komposisi Dari segala hal ini Masuk banget untuk segitiga exposure-nya juga Di bagian eye-light-nya dia Dan di bagian backlight-nya dia Cukup cakep banget ya cuy ya disini cuy Jadi tunggu apa lagi Langsung aja download di link deskripsi video Yang sudah saya sertakan di bawah video ini Free Tinggal masukkan password-nya yang ada di video ini ya cuy ya Oke, sekarang kita menggunakan mode malam untuk selanjutnya Oke, sekarang kita menggunakan mode malam untuk selanjutnya Langsung kita shoot aja seperti ini Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Karena rienciannya sama seperti kita menggunakan Rasio gambar 4 banding 3 yang tadi ya cuy ya Oke, sekarang kita buka hasilnya seperti apa cuy Oke, jadi seperti ini tuh Hasil dari mode malam Gcamleica 8.2 Config ball go afaba Imposter gelap ya cuy ya Kalau di mode malam sendiri Terlihat nih Kelihatan banget kan Detail dari background-nya Dikit agak mengurang Karena Kita menggunakan Rasio gambar 16 banding 9 Ya, maklumin aja Kalau kita menggunakan Rasio gambar 16 banding 9 Dengan 4 banding 3 Lebih jauh Dynamic range-nya Bagus di 4 banding 3 ya cuy Dengan kerapatan pixel Yang cukup mempunyi Dengan kamera kalian masing-masing ya cuy ya Jadi seperti ini hasilnya Cukup natural Dan cukup smooth disini Kalian memudahkan untuk mempolisnya Di aplikasi PHK3 Seperti Snapseed dan Lightroom ya cuy Dan saya sarankan Kalian jika mengubah Kalian tinggal ubah Bateri lip patchernya Gcamleica 8.2 ini Dengan config ball go afaba Imposter club ini ya cuy Oke, jadi seperti itu Sekarang kita waktunya Membuat thumbnail Untuk rasio gambar 16 banding 9 Dengan mode potret Oke, sekarang kita mau buat thumbnail Dengan mode potret Rasio gambar 16 banding 9 ya cuy Oke, kita lihat hasilnya seperti apa Oke, jadi seperti ini Tukah hasil dari mode potret Gcamleica 8.2 Config ball go afaba By imposter club ya cuy ya Hasilnya seperti ini Tukar rasio gambar 16 banding 9 Dengan mode thumbnail cover video ini ya cuy Wow, ini gila banget sih Hasilnya smooth Estetik Dan bener-bener natural banget Di kulit manusia Tidak mengalami over saturation Atau over brightness juga disini cuy Bener-bener komposisi yang stabil Dan pas untuk hunting outdoor Seperti ini ya cuy ya Langsung aja download di link deskripsi cuy Langsung free gratis Dan masukkan passwordnya aja di video ini cuy Oke, kita mulai lagi Oke, kita mulai lagi Yang kedua kalinya cuy Dengan zoom 1,3 Seperti ini Kita shoot menggunakan mode potret Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Yang kedua kalinya ini Menggunakan mode thumbnail ya cuy ya Mode potret Oke, kita lihat aja langsung hasilnya cuy Oke, jadi seperti ini Untuk hasil dari mode potret Gcam Leica 8.2 Konfig Bulguapa Bambu Star Club Yang kedua kalinya ya cuy Ini bener-bener gila Ini recommended banget Buat kalian semua yang suka Foto hunting outdoor Di ruangan terbuka seperti ini Atau pemandangan seperti ini ya cuy Karena ini bener-bener pas banget sih Menurut saya Selera saya juga seperti ini Yang saya suka ya cuy Column natural Dan tidak mencolok di mata cuy Jadi ini bener-bener recommended banget Buat kalian yang suka foto Menggunakan Gcam Leica Pasang config ini dan pastikan Cara foto yang benar dengan mode potret Yang seperti apa hasilnya ini cuy Oke, langsung aja kita Menuju ke thumbnail berikutnya Oke, kita mulai yang ketiga kalinya Kita shoot menggunakan zoom yang sama Oke, next kita tunggu Hasilnya seperti apa cuy Wow, untuk yang hasil ketiga kalinya ini Dengan mode potret Gcam Leica 8.2 Konfig Bulguapa Bambu Star Club Ini bener-bener Epic ya hasilnya cuy ya Bener-bener hasilnya cakep banget Disini blurnya rapi Apalagi ditambah dengan ada Siluet mataharinya Seperti ini ya cuy Di bagian tangannya Kelihatan banget Kalau ini ada Rada ke burn sedikit ya Antara objek dan backgroundnya Ini bener-bener recommended banget Buat kalian semua ya cuy ya Dan pastikan dengan cara foto yang benar juga Dengan zoom yang pas dan maksimal Untuk menghasilkan blur yang bokeh Rapi Dan tidak mengalami bocor Seperti itu ya cuy ya Langsung aja kalian download free Gratis dan masukkan password Yang ada di video ini cuy Oke, sekarang kita yang terakhir Membuat thumbnail Untuk cover video ini cuy Oke, kita coba lagi Untuk yang keempat kalinya ini Kita shoot Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa cuy Oke, so jadi seperti ini Tugas dari mode potret GAML 8.2 Configable Gova By Imposter Club Wow Untuk yang terakhir mode potretnya ini Keren banget sih cuy Tidak ada bocor sama sekali Meskipun menginstayakan ruang Antara objek dan background Tetap aja blurnya rapi Cakep dan Bener-bener kelihatan natural Terjaga banget Tidak oversaturation di kulit manusia Tidak mengalami kemerahan Dan tidak mengalami kekuningan juga Bener-bener hijaunya stabil Dan komposisinya yang pas Dengan ala-ala Leica Ada V-nya-V-nya Di bagian samping-sampingnya Seperti itu aja So, jadi mungkin cukup itu Itu So, jadi mungkin cukup itu aja Yang bisa direview pada video kali ini Mengenai GAML 8.2 Helena R. Imajui Dengan config Bulgova By Imposter Club Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa So, jadi Terima kasih.